Intro Halo teman-teman, hari ini saya masih berkeliling di Semarang Pak Ogah Jalanan adalah suatu pekerjaan yang bertugas untuk mengatur jalan di perempatan atau pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintasnya dan yang tidak juga diatur oleh polisi Pak Ogah adalah pekerjaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa disengaja Pekerjaan Pak Ogah yaitu membantu jalanan yang akan tetap tertib dan terkondisikan Intro Di setiap jalan terdapat dua orang atau lebih Pak Ogah Mereka tidak bekerja sama dalam menjalankan tugasnya melainkan bersaing untuk mendapatkan imbalan atau upah Terkadang, tak ada orang yang ingin menyeberang mereka pura-pura tidak mengetahui seperti pengendara motor Ada juga yang beralih profesi sebagai Pak Ogah karena keinginan diri untuk membantu menyeberang jalan tanpa upah sebesar pun Namun sekarang Pak Ogah merhasil dijadikan ladang pekerjaan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari Fenomena Pak Ogah awalnya belum sebanyak saat ini Namun semakin kesini Pak Ogah semakin menjamur di setiap sudut jalanan Pekerjaan yang dinilai mudah dan bisa dijadikan sampingan sangat lumayan hasilnya Jadi banyak kemungkinan pengangguran lebih memilih menjadikan Pak Ogah sebagai ladang pekerjaan baginya Disebut Pak Ogah jalanan karena dia seperti tokoh Pak Ogah di serial TV swasta yang menayangkan program laptop siunyil Di program tersebut Pak Ogah memiliki karakter yang selalu meminta imbalan setelah ia melakukan pekerjaan Tepek dulu dong, itulah kata-kata yang sering diucapkan olehnya Pak Ogah jalanan meminta imbalan setelah dia menyeberangkan kendaraan Baik motor maupun mobil Kadangkala Pak Ogah tidak mau menyeberangkan motor karena pengendaraan motor seringkali tidak memberi upah Tapi jika ada pengguna jalan seperti ibu hamil, anak kecil, dan nansia Pak Ogah akan membantunya Saat mengerjakan tugasnya seringkali Pak Ogah ceroboh dan tidak memperhatikan kondisi jalanan Dia seringkali seenaknya sendiri dan terkadang membuat jalanan semakin macet Akibat kurangnya komunikasi dengan teman-temannya untuk mengatur lalu lintas Menurut informasi pengajaran rata-rata per hari Pak Ogah adalah 40-50 ribu dari pengendara yang dibantu saat melintas Di pertigaan jalan sawi misalnya Bukan hanya satu orang yang berjaga Akan tetapi mereka saling bergantian dengan rekannya dalam jaga yang sudah ditentukan Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh semua kalangan usia Biasanya Pak Ogah yang berjaga pada pagi hari sampai siang hari Biasanya saat mengatur lintas dengan cara yang baik Tapi berbeda dengan Pak Ogah yang berjaga pada sore hari sampai malam hari Yang hanya mengatur sesuka hati Biasanya Pak Ogah mengenakan seragam Seragamnya ada rompi warna oran atau hijau Dan perlengkapannya ada peluit, bendera simapur, dan light stick Untuk mengatur lalu lintas Pada dasarnya setiap orang atau kelompok yang tidak memiliki kemenangan Dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan Tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan atau jasa Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang per orang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang Sebenarnya saat mengatur lalu lintas Pak Ogah sudah sangat baik Mau membantu orang-orang menyebrang Membantu menyebrangkan kendaraan mobil maupun motor dan membantu menertibkan jalan yang tidak alam Tidak ada lampu lalu lintas maupun polisi yang berdugas Selain membahas kebaikan, ada pula kekurangan Pak Ogah dalam menjalankan pekerjaannya Pak Ogah setelah membantu menyebrangkan pengguna jalan Kadang meminta imbalan atau upah yang tidak wajar Pak Ogah juga seringkali malah membuat kemasetan di sisi jalan yang dipotong olehnya Bahkan Pak Ogah hampir membahayakan pengguna kendaraan di sisi yang dipotong Karena mendadak harus memindah atau menarik rem dengan sangat mendadak Jadi menurut saya, profesi Pak Ogah lebih baik diarahkan dengan cara membukakan sebuah lapangan pekerjaan lain Salah satu, antara lain adalah dengan memulai mengarahkan para pengangguran tersebut pada PLKI atau Badan Tembaga Kerja Industri Setelah mendapat perhatian, tidak hanya para pengangguran dan memiliki bahagian pekal Untuk memperoleh pekerjaan yang lain yang lebih layak Dampak dalam kerjaan Pak Ogah yang dirasa meresahkan akan berkurang Walau masih ada beberapa, tetap tidak menyebutkan jasa Pak Ogah Terima kasih telah menonton!